Kebakaran hebat kembali terjadi kali ikut 5 rumah wago di RT 03 Desa Tanjung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun Hangus Rato dengan tanah Sekodian Taronyo merupakan rumah kakek camat Batin 8 Ahyar Mubaro Sebanyak 5 rumah wago di RT 03 Desa Tanjung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun di Lahab Sijago Mera pada Senin Sore Api dengan cepat membakar rumah lantaran material rumah terbuat dari papan Sehingga dengan cepat menghanguskan 5 bangunan rumah 3 bangunan rumah di antaronyo merupakan rumah semi permanen Rato dengan tanah dan 2 lainnya mengalami rusak berat 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api Petugas Damkar baru berhasil melakukan pemadaman setelah 2 jam bercibaku dengan api Ahyar Mubaro Camat Batin 8 menjelaskan 3 rumah yang terbakar tersebut sekodian taronyo milik Haji Abbas Kakeknya yang merupakan tempat kecilnya dan pusat pengajian Al-Quran saat itu Kebakaran terjadi di saat penghuni rumah sedang tidak berada di tempat Dengan keadaan kosong penghuni lagi ke kebun Kemudian diperkirakan pada kebun 4 tadi Namun diperkirakan keluarga tidak mampu memanuskan keadaan beruang Kita dibantu oleh Namikas Damkar Setelah 8 Dan diperkirakan oleh dua pemadam hal dari selalu dan dantai Ya satu rumah itu adalah rumah kakek saya atau datuk saya Ketua dari bapak saya yang sekarang dihuri oleh lain yang menutup Dan dua rumah kiri kanannya anak tertutup dan tertutup dihuri anak pemilik rumah sedikit Kondisi rumah kosong pemilik rumah dalam keadaan berkabun Karena sekarang mulai musim keadaan 6 tadi Jadi tidak tepat diselamatkan dengan cara menengah wajah dan dibantu Dari hasil pemberiksaan sementara api diduga berasal dari arus pendek listrik Akibat kebakaran tersebut pemilik rumah tidak berhasil menyelamatkan barang berharga miliknya Peruntuk kejadian ICO tidak menelan korban jiwa Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Pukul 15.30 kita mendapat laporan dari salah satu anggota Pukul 8 Kemudian kita menunjukkan tiga armada dari pemandang pembakaran Setelah sampai dikasi api sudah turun ke bawah Sudah membesar bang ya? Ya api membesar karena sudah turun ke bawah berarti sudah jatuh Untuk kondisi bangunan terbakar ada lima unut bangunan Tiga habis terbakar, dua rusak berat Api berhasil dipadamkan sekirap pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Dan hingga malam hari petugas terus melakukan pendinginan Selamat Riyadi, Cep TV, Ngabar Terima kasih telah menonton!